Mereka berunjuk rasa menuntut anggota Brigadier mobil polri tidak menempati tiga sekolah itu karena dinilai mengganggu aktivitas belajar. Tony Luku, perwakilan siswa yang berdemo, mengatakan, anggota BRIMOB menjadikan tiga sekolah di Yahukimo sebagai tempat tinggal mereka. Ketiga sekolah ini adalah SMA Ninia, SMA Negeri 2DK, dan SMK Negeri 2DK. Adapun aksi unjuk rasa para siswa berlangsung di kantor dinas pendidikan Kabupaten Yahukimo sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur. Mereka terlebih dulu berkumpul di Jalan Cenderawasi dan berjalan kaki ke kantor dinas pendidikan sambil membawa sepandung. Ia mengungkapkan, aparat telah menempati tempat itu selama beberapa bulan terakhir. Akibatnya, siswa tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kami merasa tidak nyaman menuntut ilmu di sekolah yang ditempati aparat keamanan. Kami dengan tegas menolak kehadiran aparat keamanan di lingkungan sekolah. Ujurnya, kami merasa tidak nyaman menuntut ilmu di sekolah yang ditempati aparat keamanan. Kami dengan tegas menolak kehadiran aparat keamanan di lingkungan sekolah. Kata Tony yang juga ketua OSIS SMA Ninia. Ia mengatakan, terhambatnya aktivitas belajar siswa di empat sekolah tidak sesuai dengan amanah Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Para siswa di tiga sekolah ini tidak dapat mengikuti kegiatan belajar demi mendapatkan ilmu pengetahuan. Ia berharap pemerintah Kabupaten Yahukimo, khususnya dinas pendidikan setempat, segera mencari solusi untuk memindahkan aparat keamanan dari empat sekolah tersebut. Apabila tidak ada solusinya, ujar Tony, para siswa akan kembali berunjuk rasa. Kami meminta agar dalam waktu tiga hari aparat telah meninggalkan sekolah-sekolah ini. Kami ingin kembali bersekolah seperti biasanya pada hari Senin 24 Januari 2022 ini, kata Tony. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo Akso Balingga mengatakan, Pemda sedang menyiapkan tempat bagi aparat keamanan tersebut. Ia menjamin para siswa akan kembali bersekolah seperti biasanya pada Senin pekan depan. Kehadiran aparat karena masalah gangguan keamanan di Yahukimo beberapa waktu lalu. Kami menerima aspirasi yang disampaikan para siswa dan telah menggelar pertemuan dengan para kepala sekolah. Ujar Akso. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua Komisaris Besar Faizal Ramadhani mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat Polres Yahukimo untuk menyiapkan tempat bagi para anggota BRIMOB di sana. Saya akan mengecek informasi dengan jajaran Polres Yahukimo terkait dengan aksi unjuk rasa ini. Para anggota BRIMOB ini merupakan bagian dari Satgas Damai Chartens, kata Faizal.